Kenapa kau diam? Mulai sekarang dan seterusnya. Kita bukan lagi suami istri. Dan dengarkan aku baik-baik. Aku akan pergi dari hidupmu selamanya. Apapun yang terjadi pada dirimu, aku tidak akan kembali. Aku bersumpah atas nama pertemananku dengan Dol. Aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Dan mulai sekarang, aku akan membencimu dengan segenap hatiku. Itulah sumpahku. Aku tidak perlu pangkat kehormatan untuk menonton. Aku telah dilahirkan untuk memimpin Begus Sarai. Aku telah dilahirkan untuk memimpin rakyat ini. Dan hari ini kau membuatku minta maaf kepada orang tidak berharga seperti Bindia. Dia tidak punya rasa hormat. Lalu Dol tidak berguna itu mencoba kawin lari dengan saudariku. Nenek telah mengurus pemakaman untuknya. Aku mau membunuh mereka semuanya. Tapi kau malah memaksaku untuk baik kepada mereka. Apa rencanamu? Apa maumu? Dengarlah, Mithiles. Ini rencananya. Jadi kita harus berhati-hati. Lakukanlah apa yang aku perintahkan. Dan kau akan menang. Percayalah padaku. Aku bertarung dengan siapa? Apa dengan Priom? Atau Punam? Atau Bindia? Kakek, ketika kakek memberikan wanita-wanita itu, kepentingan melebihi anggota keluarga yang lainnya. Terus terang saja, aku sangat marah. Aku tidak bisa terima. Apa kau tidak mempercayaiku? Ini bukan soal kepercayaan, kakek. Tidak percaya pada kakek sama dengan tidak percaya dengan leluhurku, keluargaku, dan prinsipku. Aku tidak bisa melakukan itu. Tapi setidaknya aku berhak tahu apa tujuan kakek. Buka pintu itu. Bukankah tidak ada siapa-siapa? Lakukan saja seperti yang aku minta. Buka pintunya. Dengarlah. Saat kesempatan mengetuk pintumu, maka kau tidak boleh membuang waktu. Ayo, buka pintunya. Selamat datang. Salam, tuan takut. Salam. Mitiles. Iya. Namanya Van Ratz. Van Ratz Kera. Dia seorang pengusaha sukses. Cukup. Hanya itu yang perlu kau ketahui sekarang ini. Dia. Dia akan membantumu meraih tujuanmu. Eh. Kau harus bersalaman dengan dia. Tidak. Datang. Tidak. Tidak. Aa. Tidak. Terima kasih. 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 Aku benar-benar mau melupakan dirimu, Punang. Aku tidak mau apapun yang bisa mengingatkanku padamu. Terima kasih. 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 Ada apa, bindi ya? Kenapa kau sangat terkejut? Aku rasa ada seseorang di sana. Biar aku periksa. Biar aku periksa. Tidak ada siapa-siapa. Percayalah, aku melihatnya. Percayalah, tidak ada siapa-siapa. Bagaimana mungkin? Bindi ya? Tidak ada siapapun di sana. Jendelanya berbunyi karena angin. Dan kau ketakutan. Kalau begitu, biar aku tutup jendelanya. Bindi ya, ayo ikut aku. Aku akan mengantarmu ke kamarmu. Di mana yang lain? Apa mereka lupa kalau Festival Chat Puja dimulai hari ini? Bagaimana bisa lupa, Nenek? Punam dan aku sudah menyiapkan persembahannya. Ini dia. Ayo, makan sesuatu yang manis sebelum kita mulai Chat Puja. Aku tidak tahu banyak soal Chat Puja. Tapi setahuku, hari pertama dalam Chat Puja disebut Nahai Kai. Pada hari itu, kita semua akan berendam di sungai Gangga dan memasak dengan air suci. Benar kan? Kau benar. Hei, 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 hei. Nenek, kenapa kita melakukan Chat Puja? Manusia menyembah Dewa Matahari dan Dewi Cati saat Chat Puja. Kita memberi persembahan kepada Dewa Matahari. Sekarang pikirkan apa yang akan kalian minta dari Dewa. Kita semua akan puasa setelah matahari terbit. Untuk Dewa Matahari dan Dewi Cati agar mereka memenuhi semua permintaan kita. Hei, hei. Hei, hei. Beritahu aku. Baiklah aku ke sana. Bindiya, aku harus pergi untuk suatu urusan. Aku akan segera kembali. Kau belum sarapan. Ayo makanlah dulu. Bindiya, Chat Puja dimulai hari ini. Aku hanya akan makan nanti malam. Kau juga puasa. Iya. Tahun ini aku mau meminta sesuatu dari Dewi Cati. Astaga, aku sampai lupa. Sebentar lagi dia akan berteriak. Sajikan makanannya. Ayo cepat. Sedul. Duduklah. Eh... Ayo dimakan. Punam, ambilkan air buat lakan Kenapa yang lain tidak makan? Mereka tidak makan karena cat puja sudah dimulai Hari ini semuanya puasa, cepat habiskan makanannya Aku juga akan puasa Raja pria Farad dan istrinya Ratu Malini sedih karena mereka tidak punya anak Mereka meminta guru khasyap melakukan ritual Bindi ya, ini sudah malam Kenapa Priyong belum pulang? Entahlah Maya, harusnya dia sudah pulang Aku tidak melihatnya Aku periksa dulu di kamar ya Sepertinya Priyong belum pulang Dia bilang akan segera pulang Kenapa dia lama sekali? Itu pasti Priyong Nomor siapa ini? Halo? 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 Halo Bindi ya? Sepertinya kau melupakanku Dulu kau bisa mengenali aku dari suaraku Tapi sepertinya sekarang sudah tidak lagi Ada apa denganku, Bindi ya? Apa yang kau pikirkan? Sepertinya kau sudah banyak berubah Dan kau terdengar lebih sopan Aku pikir ini bukanlah Bindi ya yang aku kenal sebelumnya Si-siapa kau? Sungguh? Aku sudah berusaha menghubungimu Dan kau tidak mengenaliku sama sekali, Bindi ya Apa kau tidak mengenali suaraku? Begitu cepat kau melupakanku, Bindi ya Banu, Banu, Banu Akhirnya kau mengingatku Bindi ya Aku sangat ingin mendengarmu menyebut namaku seperti itu Apa kau tahu, Bindi ya? Aku sangat merindukanmu Tapi aku rasa Kau tidak merindukanku Benarkan, Bindi ya? Aku dengar Kau sudah menikah dengan Priom Kalau memang benar, itu adalah berita yang bagus Apa maumu? Aku mau kau Aku hanya membutuhkan 20 peluru saja Bang, 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 Bang 20 peluru dan Priom akan mati Apa itu cukup? Hah? Atau aku butuh lebih? Baiklah, kalau begitu 21 peluru saja Demi dirimu Dan peluru terakhir itu untuk hatinya Dia tidak akan bersuara Ataupun menderita Kematiannya untuk dua alasan Kau mendapatkan balas dendamu Tidak boleh ada yang berada di antara kita lagi Kau suka rencana aku, Bindi ya Banu, jangan lakukan itu Kau jangan melukai Priom Banu Dengarkan aku, Banu 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 Kenapa tidak bisa ditelepon Aku harus telpon Priom Halo? Halo? Kau di mana? Kenapa belum pulang? Kapan kau akan pulang? Aku di tempat pembakaran Kenapa? Kau kedengaran takut sekali Kau keluar sejak pagi Kau belum makan apapun Kau sedang puasa Kau tidak boleh di luar terlalu lama Cepatlah pulang Kapan kau pulang? Sebentar lagi Kau makanlah duluan Aku akan makan saat sampai rumah Tapi kau kan Halo? Halo? Priom memutuskan telponnya Aku harus bilang apa padanya Banu Apun selnya mati Priom Aku harus bagaimana? Apa aku harus ke tempat pembakaran? Ya, aku harus ke sana Apa yang terjadi padamu? Kau baik-baik saja? Aku cuma bercanda tadi Aku sudah memakirkan mobilku saat kau telpon Dan aku cuma bercanda tadi Dan kau kelihatan sangat marah Cukup bercandanya Kau tidak boleh keluar untuk beberapa hari ke depan Kau harus tetap di rumah Beberapa hari ke depan? Kenapa? Ada apa? Berjanjilah kau tidak akan keluar rumah Untuk dua tiga hari ke depan Kau akan terus bersama aku Tinggal bilang saja Aku rela mati demi dirimu Apa kau gila? Tolong jangan bilang begitu Kau tidak boleh bicara buruk di hari yang baik ini Kau tidak pernah berpikir sebelum bicara Aku tidak suka itu Hei, maafkan aku Dan kau tenanglah Berhenti memarahiku Dan bawakan aku makanan Aku sangat lapar Ayo ke sana Aku kembali lagi ke dalam hidupmu Bindia Bindia Ibu 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 tidak mau makan bersama Ibu akan makan setelah kalian selesai makan Hmm Ibu Ibu Ayah Duduklah Dia sudah membuat hidup anakku menderita Aku akan memohon Kepada dewa Agar hidupnya juga menderita Aku akan membuat hidup anakku menderita Ada apa? Kenapa kau menjatuhkan nampannya? Itu Ada cicak jatuh Di nampanku Itu pertanda buruk Sudahlah Tidak apa-apa Bindia Ambil nampan yang lain saja Yang lain akan membantumu dengan persembahannya Ayo pergi Ayo pergi Aku Aku hanya membutuhkan dua puluh peluru saja Dua puluh peluru dan priup akan mati Dua puluh peluru dan pripahannya Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak bisa melihat punang menderita. Oh Dewa Matahari, aku tidak pernah mendapatkan apapun dalam hidupku. Aku tidak pernah bahagia. Tetapi sekarang kau telah memberikanku priol. Aku mohon padamu tolong melindungi dia. Panjangkanlah umur suamiku, ya Dewa. Jangan biarkan yang buruk terjadi. Puja Dewa Krishna. Puja! Ayo ibu. Kita pergi. Ayo. Kenapa kau ke sana? Di sana airnya dalam. Kembalilah. Cata puja ini adalah ritual terakhirmu, Priyum Takur. Priyum! Biom! 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 Kenapa kau berteriak? Apa kau baik-baik saja? Bindia! Memang apa yang terjadi padaku? Ada suara tembakan. Aku dengar suara tembakan dan ada banyak darah. Darah? Ayo minggirlah, Bindia. Ini sindur, Bindia. Orang-orang mempersembahkan sindur kepada dewa. Dan kau pikir ini darah. Sindur? Tapi ada suara tembakan. Di mana kau mendengarnya? Aku dengar suara tembakan. Ayo kita pulang. Kita pulang sekarang. Bindia, sekarang juga? Iya, sekarang juga. Aku tidak mau melakukan ritual ini. Bindia, kau ini bicara apa? Demi aku. Ayo pulanglah. Aku mohon, Biom. Ayo pulang. Ya, ya. Baiklah. Ayo. Ini bukan masalah. Meskipun sekarang kau lari, tapi kau tidak akan selamat. Hiduplah beberapa hari lagi. Hei, hei. Kaluh. Dengarkan aku. Begini. Priom Takur menuju ke arahmu. Waspadalah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dia tidak boleh lari. Aku akan segera ke sana. Kau tahu, ketika aku lapar, aku akan terus diam seperti ini. Kalau aku lihat, kau sepertinya merasa terganggu sekali. Jika ada orang yang memintamu puasa satu hari lagi, entahlah kau akan seperti apa. Suara tembakan tadi bukan imajinasiku. Aku mendengarnya. Seseorang menembakkan senjata. Bindia, kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Siapa musuh baruku ini? Aku sudah bilangkan. Bindia, ada pistol di bawah kursimu. Ayo cepat kau ambil. Ayo cepat kau ambil. Jangan sampai mereka lolos. Jangan sampai mereka. Eh, Priom! Tidak. Kau tidak akan apa-apa, Bindia. Bindia, lari ke arah sana, cepat! Lari ke sana! Lari ke sana! Hei, kau! Terhenti! Siapa kau? Siapa yang sudah pergi, ibu? Siapa yang ingin membunuhku? Siapa yang sudah pergi, ibu? Beritahu aku siapa yang membunuhku! Apa maumu? Kematianmu! Kematianmu, Priok! Apa kau tahu alasannya kenapa? Karena nyawamu di tanganku? Siapa kau? Berani sekali kau! Yuk! Kau orang yang banyak bicara. Apa lagi yang mau kau tanyakan padaku? Hei! Sudahlah. Ria ini terlalu banyak bicara. Bungkam dia. Potong dia hingga menjadi beberapa bagian. Agar tidak ada yang bisa mengenalinya. Hei! Hentikan! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau kau bicara lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Minta anak buamu untuk melepaskan priom takut. Kau hebat, Bindia. Apa yang kau lakukan ini sangat luar biasa, Bindia. Aku dengar kau tinggal di rumah itu sekarang, tapi tidak pernah membayangkan kalau kau akan jatuh cinta dengan seseorang seperti dia. Aku tidak pernah berpikir kau akan meninggalkanku untuk pria seperti ini. Bagaimana bisa kau melupakanku? Bagaimana kau bisa melupakan cinta? Jangan bergerak! Kalau kau bergerak, maka aku akan tebak seluruh pelurunya ke tubuhmu. Minta pada anak buamu untuk melepaskan priom takut dan turunkan senjata mereka. Turunkan senjata kalian. Lepaskan dia. Sekarang minggirlah. Aku bilang minggir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.